Kemudian juga Nabi menyebutkan ketika Nabi menjelaskan tentang perpecahan umat Nabi juga mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang adanya doa ala buahwi jahannam Di buku ini saya sebutkan tentang doa ala buahwi jahannam Da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam Yang mengatakan demikian Rasulullah S.A.W Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 41 Surah Al-Qasas ayat 41 Kami jadikan mereka da'i-da'i yang mengajak manusia ke neraka Allah menyebutkan kami jadikan mereka da'i-da'i yang mengajak manusia ke neraka Kemudian juga Nabi bersabdi S.A.W Ketika Hudayyum bertanya Apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan? Maka beliau menjawab Doa ala buahwi jahannam Itu di halaman 456 456 dalam buku Mulya dengan Manhat Salaf Di halaman 456 Nabi S.A.W menyebutkan Bahwa iya setelah kebaikan ada kejelekan Itu ada siapa? Doa ala buahwi jahannam Da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam Orang yang menjawab panggilan mereka Pasti mereka akan mencampakannya ke dalam neraka jahannam Jadi hadis ini sahirit Bukhari Muslim Jadi kalau kita mengikuti da'i-da'i yang sesat Akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam Dan kalau kita lihat juga Sekarang ini Ulama yang benar Ulama sunnah itu sedikit atau banyak? Sedikit Dan sudah banyak yang wafat Sudah banyak yang wafat Ya mujadid Pada abad ke-20 ini Ya tiga imam itu Syekh Abdulaziz bin Abdulaziz bin Bas Syekh Muhammad Dan Syekh Muhammad Ini sudah wafat Di tahun 2000 mereka sudah wafat Ini mujadid Pada abad ke-20 Mulai berkurang Mulai berkurang Dan banyak kerusakan di mana-mana Setelah wafatnya beliau ini Setelah wafatnya mereka para ulama ini Mulai banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini Dan muncul tokoh-tokoh yang menyesatkan Nabi bersabda Dalam hadith yang sahih Untuk melihat di halaman 457 Di halaman 457 Nabi bersabda Inna allaha La yakbidul ilma intiza'an Yantazhu minal ibad Walakin yakbidul ilma Biqabdil ulama Hatta idlam yubhi aliman Ittaqadal nasu Ru'asa juhala Ru'asa juhala Atau ru'usan juhala Fasu'ilu Fa'aftau bi ghairi ilmin Fadallu Wa adallu Kata Nabi SAW Sesungguhnya Allah Tidak mencabut ilmu Dari para hambanya Sekaligus Akan tetapi Allah Mencabut ilmu ini Dengan diwafatkannya Para ulama Sehingga apabila Allah tidak menyisakan Seorang yang alim Manusia akan mengangkat Para pemimpin yang bodoh Yang diangkat Oleh masyarakat Oleh rakyat Pemimpin-pemimpin yang bodoh Mereka ditanya Lalu mereka berfatwa Tanpa ilmu Maka mereka sesat Dan menyesatkan orang lain Hadith ini sahih Direwetkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As Radiyallahu anhuma Di Nabi sudah menyebutkan Nanti akan ada Tokoh-tokoh yang menyesatkan Tokoh-tokoh yang menyesatkan Diangkat Pemimpin Yang mereka Tidak mengerti agama Dimasukkanlah Kedalam apa saja mereka Mereka bentuk apa saja Apakah bentuknya Ormas Apakah organisasi Atau apa saja yang mereka lakukan Diangkat Pemimpinnya mereka Orang-orang yang Apa kata Rasulullah Ruusan Juhala Pemimpin yang Yang bodoh Kemudian mereka ditanya Masalah agama Ya karena Ini Organisasi Islam Ormas Islam Ditanya tentang masalah agama Kemudian apa Dalam reyat Bukhari ada Penjelasan Dalam reyat yang lain Bukhari Dia berfatwa dengan apanya Dengan ro'yunya Dia sesat Dan menyesatkan orang lain Dan ini terjadi Yang seperti ini Berfatwa dengan apanya Dengan ro'yunya Bukan dengan dalil Kan tadi sudah kita bicarakan Bahwa kita dalam beragama Sumbernya apa Dalilnya apa Quran dan Sunnah Kita tidak akan sesat Selama program Dengan Quran dan Sunnah Harus dengan Quran Harus dengan Sunnah Dalilnya dalam kita beragama ini Bukan ro'yunya Bukan pendapat Jangan menurut pendapat saya Menurut ro'yunya Ya rusak agama ini Berapa ro'yunya Kalau seribu orang Seribu ro'yunya Seribu pendapat Rusak agama ini Dan ini yang terjadi Seperti ini Ya mesti dilihat dalil Menurut dalil Quran seperti ini Dalil sunnah seperti ini Seperti yang tadi saya bawakan Dalil Quran hadith Quran hadith Dalil semuanya Bukan ro'yunya Di dalam kita beragama Sebab ada banyak yang sesat Dari umat ini Kita ingin selamat Kita ingin selamat Maka jalan selamat Kita tempuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!